Ada ayam, ayam mati lah ya pastinya Saya harus mengampak dan itu saya harus ambil isi daunnya Kan bau amis dan sebagainya dan saya itu harus saya makan Nah itu tantangan berat buat saya Sampe seminggu saya gak bisa makan ayam Asal tau aja Pak Suara Berat badan jadi disaikan sama seminggu itu Iya bagus, turun 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 tanah stress karena bullion sampe ada Untuk adegan itu berapa kali teg mas Raya? Untuk adegan mas Gunawan Suatu truk ayamnya ya? Udah diwanti-wanti Raya ngobrol 3 kali ya Wawah Wawah Walaupun Jadi berapa kali itu tegnya tuh? Tapi dia keliatan begitu ril sampe gue pengen teg terus sih Wah itu memang generasi ya Iya Kalian lawas sekali ya Lawas Itu sebenarnya gak enak banget Gaya 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 Halo Teman tidur dan sutradaranya Mas Ray Arif Arif John Teman tidur ini sebenarnya drama thriller ya Oke Ada bumbu horornya Karena kan kalo kita ngomong genre horor Otomatis memang harus ada Penonton itu tuh pengen pengen sesuatu lah Kalo udah ngomong horor gitu Jadi ada lawan suruh-suruh itu Tapi sebenarnya ini lebih mengenai Kisah SMA yang gak biasa Karena biasanya kalo sekarang ngomongin SMA tuh cinta-cintaan Romansa Dan biasanya light gitu Ini persahabatan Gimana sebuah persahabatan itu ngebentuk Norma-norma dalam persahabatan mereka gitu Dan akhirnya ada unsur bullyingnya juga Jadi agak lebih gelap sih Tapi persahabatannya manis banget Jadi ini film mengenai persahabatan SMA yang beda sebenarnya Kalo liat Thrillernya memang Warnanya agak suram gitu ya Mas Ray Enggak Ya SMA nuansanya tuh emang Menandakan bahwa Ini bukan film Sebuah gak tau SMA dimana Tapi buat beberapa orang SMA sesuram itu sih Memang mestinya ya Jadi cocok sama tema film horornya ya Dan sebenernya kan Di fase hidup kita itu tuh SMA itu sebenernya titik yang menentukan juga sebenernya Gimana kita memandang sosial juga gitu Dan itu sebenernya sesuatu yang Kalo dipikir-pikir horrific ya Karena disitu kita mulai nentuin ini baik ini enggak Gue mesti gimana ketemu orang Sebenernya cukup horrific Apalagi buat orang tua ya Kalo anak masuk SMA tuh kayaknya Wah Jadi Ini memang lagi tren Emang lagi Pencinta film Indonesia Industrinya memang lagi mendukung film horor Kemudian Mas Ray bikin Teman Tidur The Movie Enggak sih jadi kan Ini yang persepsi yang harus dilurusin ya Maksudnya Nomor satu Director gak selalu memutuskan ceritanya apa ya Tapi Kita selalu Biasanya gitu Saya selalu beruntung dapat cerita yang saya suka Cerita ini kebetulan Memang dulunya dari Waktu kita inisili duduk bareng sama IP Itu kita ngomong Kita mau bikin horor nih Tapi Gimana caranya supaya horor ini gak cuman Cuman jadi sebuah film gitu Akhirnya Kita sepakat Coba kita bikin dia update Kita coba bikin dia deket dengan realita anak muda Gitu kan Dengan anak target SMA gitu Waktu itu kan Ceritanya Akhirnya muncul lah itu Kita pikir Bullying ini sebenarnya cukup kuat ya Ini Apa Unsur ini ada terus Coba deh kita masukin ke situ Jadi Ya begitu kurang lebih Asal-ngasalnya Kenapa kita milih ini Karena ini menarik Bullying itu horor sih Beneran It's horor in a true form Bullying itu sebenarnya Apalagi dengan Kita lihat sekarang Kasus-kasus sekarang kan Yang lagi anget Ini kan itu kan Ada unsur itu Yang kekerasan yang di Yang lagi ramai sekarang ya Yes 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 Oke Ehm Mas Ray Bikin film Ehm Teman Tidur The Movie Tentang anak SMA Tapi yang diajak kesini Bukan anak SMA nih Mas Ray Mantan Mas Pernah Tahun berapa mas Gura mantan SMA Gak usah disebut Tidur The Movie Pokoknya lulus tahun Sembilan Berarti lopat puluhan ya Hahaha Di Jawa nya SMA dulu SMA di Jawa nya Mbak Karina juga Mas Gunawan pasti bukan anak SMA Mas Gunawan pasti bukan anak SMA Saya masih 99 Hahaha Baru seminggu Ya aku itu lulusnya 99 SMA Saya 98 Mbak Karina Hahaha Tidak Tidak Mas Gunawan, nggak mungkin jadi anak SMA, mbak kalian juga boleh ceritakan perannya, terus kembali ke layar lebar, feel good gitu ya, feel good. Emang gue, Mas Gunawan? Awalnya memang suatu tawaran menarik. Kenapa? Disitu ada sisi yang memang diluar dari peran biasanya. Itu pertama saya ambil, dan kedua ceritanya juga sangat menarik. Bully itu memang sekarang ini kondisinya sangat mengkhawatir, termasuk anak saya juga. Kenapa saya tertarik situ, saya sempat mengalami anak saya di bully. Akhirnya saya pelajari dan saya tanya ke istri saya, ambil, dia bilang gitu. Alhasil, ambil, dan ketemu dengan beliau-beliau ini, sutradara, dan sampai lokasi syuting memang sangat, apa ya, ceritanya sangat menarik sekali. Disitu saya ketemu dengan anak saya, terus ternyata bisa komunikasi dengan baik, terus ketemu dengan tim yang begitu solid. Saya ditunjang dengan sutradara yang baik, ini bukannya ini, carmuk nih. Ini carmuk nih, carmuk nih. Hari ini, caranya nggak apa-apa kalau begini. Karena, terus terang, kesulitan itu memang saya hadapi ya, sewaktu menjadi peran sebagai, saya ayahnya Kelly. Iya, Papa Kelly ya. Papa Kelly, Papa Kelly ini adalah anak yang dibully, ya, dia meninggal. Nah, situ gimana saya stressnya menghadapi itu semuanya. Ya, walaupun saya dalam, masih ada dalam bayangan-bayangan anak saya yang sewaktu dibully. Seperti apa kesalahan saya. Saya coba untuk melampiaskan itu semuanya, tetapi ternyata kan ini kejadian sampai meninggal. Oke. Gimana kehilangan seorang anak yang kita cintai, yang selama ini kita jaga. Gitu-gitu kehilangan begitu saja, karena dibully. Nah, saya sempat bertanya ke Pak Sudradara, bagaimana nih untuk mengeksplore semua yang apa yang saya bebani selama ini. Maksudnya, dalam kehidupan nyatanya dibully ya, anak saya. Keluarkan aja. Seperti apa ekspresinya, akhirnya digait dengan ini. Alhamdulillah, hasilnya saya nggak tahu. Saya cukup merasa puas, mungkin penontonnya akan menilai. Mungkin Pak Sudradara makanya nonton ya, filmnya. Mas Gunawan ini udah puluhan tahun gitu, tapi merasa kesulitan untuk menjadi Papa Kelly, untuk berpengen di film Teman Tidur The Movie. Beda, disini sangat ada adegan-adegan yang sekiranya di luar pikiran saya. Beliau punya kreativitas, beliau punya inisiatif seperti apa untuk meluapkan kekeselan saya dengan memegang pisau ya. Terus ada berapa, apa perlu diceritakan? Boleh, boleh. Boleh, boleh ceritakan. Boleh, boleh ceritakan. Jadi, ah, oke. Ada, saya melihat kekesalan itu dengan sebuah, ada ayam, ayam mati lah ya pastinya. Saya harus mengampak dan itu saya harus ambil, isi dalmnya, kan bau amis dan sebagainya, dan saya itu harus saya makan. Nah, itu tantangan berat buat saya. Sampai seminggu saya nggak bisa makan ayam. Baik, sih. Nah, itu asal tau aja Pak Suara. Belum berat badan ini di baikan. Selama seminggu itu. Iya, bagus. Turun, turun. Turun karena stress karena bullying sampai ada. Ternyata di lokasi itu jadi bully ya? Di bullying dulu, maksudnya. Aduh, untung saya orangnya sabar. Kalau nggak sabar, awas lo ya. Tapi itu, ya sebagai aktor barangkali memang Mas Gunawan juga harus melahap peran itu, kan? Iya, melahap peran, that's a good term, ya. Artinya kalau saya membayangkan, Mas Gunawan kan 20-an tahun bekerja di industri ini. Jadi, ya tetap ada ya, kesulitan gitu tetap ini ya, memerankan si Papa Kelly yang kehilangan anaknya, yang dibully. Karena, terus terang, kita melakukan kekesalan itu bukan dari teriak dan sebagainya. Mengekspresikan mukanya, gesturnya, banyak hal ya di situ yang kita lihat. Ternyata saya juga menilai bahwa untuk melampiaskan sesuatu yang kita tidak suka, yang kita kekecewaan itu, bukan hanya sesuatu yang gampang di eksplore. Akhirnya, gestresi, stress, nah itu yang mungkin yang bisa, yang nggak bisa diluapkan lah ya. Aham, gitu. Susah, susah, susah memang. Selain dari Mas Ray, untuk mendalami si Papa Kelly ini apa yang dilakukan? Untuk menghadirkan emosi itu, Mas Gunawan? Yang pasti, saya harus, ya pasti ada kejadian nyata ini, flashback dengan apa yang anak saya yang jalimnya sendiri. Dan kedua, saya memang ada buku panduan lah ya. Seperti apa, eh, eh, kestresan seseorang ayah. Nah, itu saya baca juga banyak beberapa literatur yang saya pelajari, kejiwanya bagaimana, stressing untuk mukanya bagaimana. Nah, itu dia, saya ada buku panduan. Film? Nonton film tertentu gitu? Ada. Ya, saya sempat nonton film Cafe Fear, gimana anaknya, yang Robert De Niro, ya, masuk akal sih. Ya, ayahnya ternyata anaknya disukai oleh si Robert De Niro itu tersebut. Sekolah. Padahal dia lawyer kan, si ayahnya itu. Ternyata ditipu dengan si Robert De Niro. Nah, itu loh. Ada mungkin dari adegan-adegan si Robert De Niro-nya, case mukanya yang begitu tenang, tapi menghanyutkan dia sebagai pembunuh. Ini atas Saitko, gitu. Mbak Kalina, peran apa yang Anda mention di teman tidur The Movie? Karena Mas Gunawan ikut, kemudian Mbak Kalina juga tertarik ikut gabung di proyek ini? Peran saya sih, nggak jauh-jauh dari masa lalu saya, ya. Apa sih? Ini temat curhat. Ini temat curhat atau apa nih? Sudah, curhat nanti aja, Bu. Ini film ya? Artisulah. Nggak, jadi itu. Aku tahu di sini sebagai istri dari kayak paranormal gitu. Ki Handoyo. Ki Handoyo gitu. Nah, jadi itu sebenarnya itu cuma reparasi elektronik gitu lah. Tapi dia bisa ramahkan ini, itu, ini, itu. Dan aku istrinya di situ. Jadi ada siapapun anak-anak yang datang di situ yang pingin tahu apa segala macam, yaudah. Aku sebagai istrinya. Pak Handoyo. Eh, Ki. Ki Handoyo. Ki Handoyo siapa maksudnya? Almarhum. Almarhum. Ada Pak Doyon. Dia juga namanya Dohio. Jadi, dia namanya bukan Handoyo, tapi kita bikin jadi ke situ gitu. Karena dia bagus banget, mainnya jadi oke lah. Ini film pertama berarti ya? Film pertama aku, film film aku. Atusias banget ya, Mbak Lina ya? Ya, sebenarnya gini, aku tuh, aku tuh kan enggak, sebelumnya jujur emang aku tuh enggak mau kan masuk ke film-an. Tapi kenapa enggak ya, gitu. Dan kebetulan memang scene-nya aku enggak terlalu banyak, tapi aku mau coba belajar dulu lah. Dan aku bukan tipe orang yang malu untuk bertanya. Eh, kalau misalkan gue enggak bagus, kasih tahu. Gue harus gimana, gue harus gimana, jadi kayak gitu. Dan Alhamdulillah ketemunya juga krunya, semuanya tuh yang tadi kayak Mas Gunawan bilang solid banget, asik banget, kayak gitu. Eh, makasih loh. Sama, sama, sama. Walaupun sampai pagi ya, penjajahnya sampai pagi. Iya, iya. Tapi kalau kayak gitu tuh, filmnya enggak segitu loh. Masih, masih, masih. Soalnya lebih sebesi aja. Hahaha. Lagi karena honor. Bye. Yang dilirik sana tuh, yang dilirik tuh. Ini yang dilirik. Hahaha. Enggak, tapi butuh proses lama enggak, adaptasi terutama ya. Karena sebelumnya mungkin hanya melihat, sekarang terju langsung, bahkan diberikan peran. Sebenernya sih dibilang lama prosesnya enggak juga ya. Karena aku tuh nanya, aku tanya peran aku bagaimana, aku harus bagaimana, aku nanti gimana. Jadi enak gitu loh. Untuk beradaptasinya tuh lebih mudah. Enggak ada kesulitan ya? Selama syuting ya? Alhamdulillah. Kesulitannya cuma enggak sesuai aja. Enggak sesuai? Enggak sesuai. Eh, honornya? Boleh ditambah lagi enggak sih? Tetep, tetep. Tetep. Tapi enggak sih, tapi enggak. Asik banget. Semuanya asik banget. Mas Ray, memilih formasi pemain ini memang ada pertimbangan apa buat kalian? Jadi kalau gue percaya casting itu udah... Jodohnya ya? Casting itu 70% dari perjuangan seorang saudara darah sebenarnya. 70% lah. Malah bisa dibilang 80% karena sisanya mereka yang akan bawa gitu kan. Tapi kemarin sih memang agak unik ya. Karena dapet kesempatan untuk mau casting mereka-mereka ini gitu. Itu sih wow banget buat gue ya. Apalagi ngasih mereka. Nah ini unik. Jadi ada cache yang kadang-kadang kita pikir, Coba yuk kita twist nih. Karakter dia kita twist gitu. Kayak bangun kan kita... Kita twist dia kan. Dari yang biasanya good boy, kita twist nih jadi psycho gitu. Terus ada juga yang kita butuh yang real, yang natural. Yang memang kalau kita lihat tuh ada misterinya gitu. Ya, natural banget ya. Oh, tanpa dibentuk pun udah muncul. Itu susah loh. Itu susah loh. Untuk kamu muncul depan kamera dalam skenario menjadi sesuatu yang seperti apa ada itu susah. Itu susah banget. Banyak orang kalau kita taruh seperti itu. Mereka akan berubah malah. Sama kayak kalau disuruh mikir baik-baik, kita mikirnya enggak-enggak kan. Oke. Jadi susah, itu enggak gampang. Enggak gampang. Dan gue sangat appreciate banget semua yang main. Yang muda-muda juga bukan main ya. Mereka-mereka kan banyak yang baru. Baru masuk kayak Baskar Maendra juga. Masih baru breakout. Terus udah gitu Givina Lukita juga baru breakout. Ada Dea, ada Geisha. Mereka semua baru breakout. Dan mereka tuh all out. Ada satu scene. Dan beberapa scene memang, jadi kesannya gue suka nyiksa aktor ya. Tapi enggak. Berarti bener ruangnya Mas Genawan ya. Enggak. Suka bully. Enggak harusnya bully. Menghasut iya. Bully mungkin enggak sih. Enggak harusnya enggak bisa bales. Nanti Tuhan enggak bales. Enggak bisa bales. Enggak bisa bales. Adiganya kita harus shooting malam-malam. Ini yang paling susah. Malam-malam terus harus ngegali-kubur gitu. Jadi anak-anak ini ceritanya ngebuka keburnya Kelly untuk mengambil sesuatu memetakkan kutukan. Jadi malam-malam kita shooting di tanah kosong gitu. Kita kasih bikin ujian-ujian. Ini malam. Ini jam 12-an. Mereka gali-kubur. Ujian-jianan. Ngambil mayat gitu. Jadi dedikasi mereka gila sih menurut aku. Dan saya sangat appreciate. Maksudnya aktor kita mungkin banyak yang kurang dapat prop di Indonesia. Maksudnya kita mikir, ah mereka aktor udah biasa main seperti itu. Itu enggak biasa sih. Maksudnya untuk bisa hidup dengan sedemikian banyak beban yang bawa peran kan beban semua. Ada banyak yang enggak bisa lepas dari peran kan. Kayak Heath Ledger kan. Yang enggak bisa lepas dari perannya gitu. Itu susah sih emang. Dan seharusnya kita sebagai saudara menghargai itu. Dan ngingetin mereka kalau terima kasih. Kalau kita enggak bilang terima kasih jangan-jangan mereka lupa. Pulang-pelang saya kebenaran gitu. Makanya kalau dulu kan kalau misalnya abis peran apa. Mereka tuh butuh si kolong untuk kayak membalikan lagi kegiatan. Oh eh. Kayak gitu. Enggak kebawaan ke rumah ya. Sempet sih ngaca-ngaca WC aja. Itu mantugas waktu itu. Emang adegan yang males gue itu menarik soalnya. Jadi waktu itu aku bikin dokumenter di. Ini background si Ayam. Bikin dokumenter di Sumba. Jadi di Sumba itu ada. Apa namanya. Ke Marapi. Marapi. Marapi ya. Nah Marapi itu. Ada. Aku datang kesana pas lagi mau Wulopodo. Jadi mereka ada. Ada setiap orang dibacain. Dan mereka ngebacain takdir itu dengan. Ayam. Di belah ayam. Oh. Hatinya di Amin. Lihat darahnya. Dan itu. Kemarin pas lagi. Pas lagi kita shooting itu. Gak tau kenapa. Kayaknya itu akan sangat menarik. Gitu. Kalau dimasukin gitu. Karena itu semangat di Indonesia banget gitu. Itu hal yang kita gak tau. Tarifan lokal tuh ya. Iya. Sama. Soalnya mau diangkat gitu. Soalnya bumbu gak keliatan ya. Karena gue pikir-pikir sangat postmodernis sih. Semua diambil. Masukin gitu. Tapi. Untuk adegan itu. Berapa kali take? Mas Rey. Untuk adegan mas Gunawan. Satu trek ayamnya ya? Enggak. Kita cuma punya budget buat dua atau tiga kali ya. Udah dipaaf ya. Udah dipaaf ya. Udah dipaaf ya. Udah ngobli tiga kali ya. Enak lah. Enak lah. Enak lah. Wah. Walaupun. Gimana. Jadi berapa kali itu take ya tuh? Mas Gunawan. Tapi dia keliatan begitu real. Sampai gue pengen take terus sih. Hahaha. Wah. Kayaknya bisa ditagus lagi nih. Mas Gunawan. Mbak. Satu kali itu udah bagus ya. Tapi berkali-kali jarinya nyiksa. Emang bener. Wah. Bener ini bagus. Jadi ayamnya abis di tiga itu? Abis. 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 figur ya, gue ngerti ada figur gitu, biasanya figur itu kan kita gak bisa, gak bisa asal Eh, lu berdiri disitu lu, kayak gendeng penyen gitu, gak mungkin kan gitu Tapi kan sutradara Ya tapi sutradaranya ngomong apa, emang siapa Beda emang Iya, lu kan udah muda Zaman dulu begitu tuh Oh iya, nah bisa gak bisa cerita tuh Waduh, dulu tuh udah Harus dulu kan Raja kan Ya, kayak gitu kan Gila bilang, ya, ya, ya Sampai dulu, film sih, film dulu pertama kali Atau, zamannya Serlima Selina Wih Wuh, wuh, wuh Pacau juga gak sih, cegakannya tuh Keren, keren, keren Wah, ya itu, sama kayak perlakuannya udah di lapangan ya raja Mereka apa kata ini, ya harus Harus sih gitu ya Tapi kan Sekarang sih lebih enak sih Gue juga gak pernah, waktu zamannya itu aku kru Oh, gitu Jadi, zaman-zaman itu gue udah nge-kru kan Jadi udah bisa ngerti direktur Tapi emang generasi ya Iya Waktu generasi yang gede Kalian lawas sekali ya Lawas Gede 99 kok Kalian lawas sih Saya gak enak banget ya Pak, asyik bangguan Gaek, pak, gaek, gaek Gaek, gaek Gaek, gaek Gaek, gaek Betual lagi Gak, gaek, gaek Vintage 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 Tentang dari mereka Terutama mereka Alhamdulillah enggak Karena Gimana ya Itu juga bedanya sekarang Itu emang banyak yang kolaboratif Memang semua Berkat YouTube Kalian semua Semua collab Gak ngerti juga Tapi Tapi kolaboratifnya oke Semua kok rata-rata Bahkan Kemain tuh yang paling berat Semua paling berat nih Kalau buat saya Pak Marian Berlina sih Oh oke Untuk gue Di idola gue Terik kecil gitu kan Terus dua Memang Auranya beda gitu Karena mungkin udah Terbentuk sedemikiannya gitu Sampai ketemu tuh Dan yang gilanya Yang membuat gue makin susah Nge-direct dia itu adalah Ini tipe Aktor yang udah Ini semua Semua director legendaris Indonesia Udah pernah sih ya Dia tahu kayak Nsa Jadi dia bakal ngomong Itu lancenya berapa? 50 ya Oh ini boleh tangan doang ya Jadi kan gue Mau di mengobri Gimana caranya Dia udah tahu Motivasi begini kan Terus kalau salah Kamu seharusnya tadi bilang dong Dia ini Tapi bener semua Jadi gue gak bisa Lu pressure pasti di situ Presionnya berada Bener Amal lu juga sama sih Bener juga Cuma Kalau dia kan yang bener-bener Amal lu juga Amal dia pasti juga Dia as dikit Gimana gitu ya Orangnya memang Aktris banget sih Kebayang nge-direct Sebenarnya mimpian gue tuh Pengen banget nge-direct Susana Itu udah Sayang dah Sekarang ada Susana Modernnya mah Iya Luna Maya Mas Gunawanya Itu juga bagus Bangkit dalam kubur Keberapa gitu Iya Tapi memang Itu Memang beda banget sih Jadi dibalik Teman tidur movie Memang Misi yang ingin sampaikan ke penonton Soal perundungan ya Mas Ray Soal bullying itu ya Memang Sampai hari ini pun Tetap ada Barangkali Mbak Kalina juga Mengalami Mas Gunawan juga Mengalami Salah alasan Untuk nge-recruit dia Karena dikorban Buli masa Oh Kalau aku jaman SMA Sama Sampai Kemarin Kemarin juga masih Tetap ya Terutama sekarang Udah jamannya media sosial Netizen-netizen itu Kalau udah nge-bully Jempolnya Pasti banget Kalau waktu jaman SMA sih Cuma perkara pakai rok Karena aku tinggi ya Jadi rok yang dikasih Model ya Namanya model ya SMA belum Oh belum ya Dulus SMA baru Oh oke Pakai rok segini Dibully Nah Bagusnya ya Harusnya yang orang yang Korban bullying itu Dia tuh harus bisa speak up Aku saat itu Aku berani Untuk Ngomong Kalau misalkan mereka salah Aku tonjok pintu Kelas kan Marah juga mereka Kenapa lu gak suka Ya gak suka lah Siapa yang suka Dulu kan jamannya Belang di gencet Kayak gitu kan Nah kalau sekarang Kalau sekarang ini Netizen-netizen itu Yang nge-bully aku tuh Luar biasa Dari Sabang sama Ngoroke ngomongannya Dengan yang bagus Semua jelek Padahal kan yang bikin Bukan aku kan Cuma Aku sempat lah Yang nama depresi tuh ada Sempat yang namanya Jelah ya Gue tuh Begini banget hidup gue Sampai kemarin juga Aku sempat bilang juga Kalau aku Ya Allah Kalau misalkan aku Udah gak takut Yang namanya dosa Kedosa itu gak ada Mungkin kayak Udah aku capek aja hidup gitu Pengen kayak Akhirin hidup aku gitu Makanya banyak banget Orang yang gak kuat mentah Gak kuat iman Artis-artis Aktor-aktor tuh Yang bunuh diri Aku tau kenapa gitu Karena bener pressure-nya tuh Dari netizen itu Luar biasa Aku sampe bacanya Kayak Kan lu tuh Jadi artis Harus siap dong Kalau misalnya lu tuh Dibully Eh artis juga manusia kali Yang punya perasaan juga kali Kalau misalkan yang Kalau saat ini Aku Lagi happy Lagi apa Dibully Gak masalah gitu Karena kalau misalkan aku lagi down juga Dibully Kayak gimana Pikirannya pendek Langsung lah Bisa bunuh diri Bisa apa Kalau gak usah baca Komentar gimana Oke Gak mungkin ya Karena gini Aku Banyak banget temen aku Yang bilang Kalina gak usah buka Gak usah baca komentar Gak usah liat ini Gak usah liat itu Aku punya mata mas Yang komen itu kan Bukan satu dua orang Kalau cuma komen sepuluh orang Enak Kalau yang komen sepuluh Seribu orang Segala macam Kan Pasti satunya tuh kebaca Satu dua tuh kebaca Nah itu yang disitu Bikin aku sempet Aku sempet Apalagi waktu itu Aku sendiri Hidup sendiri Jadi apa segala macam Kayaknya Hai Eh kenapa gue jadi hai Jadi Kayak Ada yang namanya aku tuh Dan Ada sedihnya gitu Kalau sekarang sih Aku udah mulai Mulai Gue bisa kok Gue bisa yang namanya Gue gak mau kalah Sama mereka Yang gak bully gue Gue harus bisa Buat lawan Yang namanya Rasa sedih Rasa kesel Rasa apa Rasa marahnya Kayak gitu Mau marah ya Pengen banget Marah-marah Cuma buat apa sih Mereka mah abis ngebully Kalina besoknya mau ngebully Iya ya Abis gunawan Abis gunawan Siapa lagi yang dibully Kayak gitu Mereka gak Buat mereka no hard feeling Nah kita kan ngebekas Kita juga coba juga Untuk yang gak nama pikirin Tapi gak sampai kan Misalnya ke psikolog Aku sempet yang Nah Aku ada korban bully juga Aku gak mau penyebab Intinya tuh yang terakhir Kemarin aku kegagalan Aku yang kemarin Adalah bullying juga Yang menurut aku ya Setelah itu aku sempet Cari psikolog Aku sempet cari psikolog Karena aku ngerasa Bener-bener aku depresi banget Aku stress banget Dengan keadaan aku saat itu Selama satu tahun Selama satu tahun Akhirnya aku butuh ke psikolog Alhamdulillah hampir setiap hari Ini ada driver aku saksinya Aku hampir tiap hari Konsumsi namanya obat sakit kepala Kayak gitu Akhirnya aku ke psikolog Ya it works gitu Makanya kita cari pelariannya Ke orang yang tepat Atau bukan aku so agamais ya Ya ke Tuhan Kayak gitu Balik lagi kayak gitu aja sih Menarik Mas Ray Divilmkan ya Nanti kalau Mas Ray Oh iya ya Udah kepikiran Ada psikolog Satu, dua, tiga banyak Terus kayak seriesnya Ada seriesnya Mas Gurawan Untuk Meredakan Tadi pertanyaan sama Meredakan Supaya Ya menjaga Namanya Anak Supaya tidak Ya meskipun Tidak dirasakan sendiri Tapi anak-anak zaman sekarang Kan pasti Tanpa kita sadari Juga Mengalami Perundungan Menjadi korban perundungan Nah Biasanya apa yang dia lakukan Di rumah Memberitahu ke anak Supaya Kayak Mbak Ali Ya tetap cuek misalnya Bisa gak kayak gitu Ternyata anak sekarang Saya coba untuk bilang Udah lah Lupain aja cuek aja Biarin aja Ternyata gak bisa ya Itu faktor psikolog Psikolog Jadi memang Impactnya besar sekali ya Sampai anakku Gak bisa Bisa denger suara keras aja Dia langsung tutup kupi Tertanya menyendiri Yang satu cewek ini justru Untuk bersosialisasi Sampai sekarang susah Oke Sampai dia pilih-pilih teman Dia gak mau Ada dua anak saya Yang cowok juga itu Kena bully Yang parah Sempet Kita pindah sekolah Dia di sekolah Pindah sekolah Dan kita masukkan Ada sekolah khusus Memang Disitu ada Kayak Terapi lah ya Terapi untuk kembali lagi normal Bisa bersosialisasi Bisa menampilkan diri Tadinya sama sekali tertutup Oke Dia yang Untuk itu sekolah disana Dia gak sama sekali Dia gak mau sekolah Pikir kenapa ya Setelahnya Kok sedih Kok selalu nangis Wah kita curiga Akhirnya kita Cari tahu Pas kejadian disana Ternyata anak saya dibully Anak saya dijorokin Bahkan ditendang Fisik Udah bicara bisik ya Akhirnya Kita tahu Kita laporan ke sekolah Sekolah pun ternyata Gak ambil tindakan Ya kita yang waras Mohon maaf ya Saya bicara kayak gitu Karena sekolah pun Masih memperjuangkan anak tersebut Di sekolah Yang bully itu Pernah korbannya itu banyak Bukan anak saya aja Tapi kok dipertahankan Jadi kita Sudah Kita cabut dari situ Faktornya sangat Hampir Masuk ke Trafik Traumatisnya Traumatisnya itu Untuk recovery Balik lagi Dia berani tampil Di sekolah Untuk performance gitu Itu hampir 5 bulan 4 bulan Dikembalikan Main Kembali gabung Mereka teman-teman Tadi udah gak mau Ya kasihan Karena itu mungkin Salah satunya Saya tertarik dengan film ini Kenapa Ya itu Saya untuk Mengeksplor Kekesalan saya Karena kalau saya keras pun Di sekolah Gak bisa ya Gak bisa Saya keras pun Seperti orang tuanya Anak yang terbut yang bully Susah juga Gak bisa juga Nah ini Akhirnya Dapat film ini Saya lampiaskan ke dia Saya lampiaskan dia Nanti barus ya Dilampiaskan lagi Mas Ray ya Kalau disana Bapaknya dilubuh dia Ma dia Sabar Sabar Bisa Hei Dia berdiri loh Dia berdiri Ada gak yang kemudian Diambil Positifnya Teman tidur the movie Yang kemudian dipraktekan Di rumah gitu Terutama Mas Gunka Anak-anak gitu Iya Memberitahu Apa ya Biar Mencegah lah gitu Intinya bahwa bully itu sangat Masif Masif banget ya Efek terhadap Yang dibully Bahkan yang membully pun Ternyata Saya makanya Bicara sama anak saya Ini sudah Sudah kita alami Tolong kamu Walaupun misalnya Apapun Berteman tuh Jangan Terlalu Bicara Hati-hati Dan bicaranya Bully itu banyak Dengan perkataan Sikap dan sebagainya Lebih hati-hati lagi Mungkin Terkadang kita Maksudnya bercanda Akhirnya ternyata Persepsi yang kita Ajak bicara itu Beda Itu hal yang Bully yang Verbal ya Gitu Akhirnya mereka juga Menjaga Karena mungkin Efek dari Bullian dulu Dia sekolah Dia lebih hati-hati Bicaranya Apalagi yang cowok Setiap berteman Dia selalu Menjaga Perasaan Temannya Lawannya Apakah ini saya salah Bahkan dia pernah Ngomong sama saya Apa saya salah Kalau ngomong gini Oh enggak Kamu sedekat apa dengan Oh saya deket Gini-gini Oke boleh Mereka Responnya bagaimana Ada sedikit Tersegung Berarti dia marah Tersegung Hal-hal seperti itu Bahkan Yang lucunya lagi Yang ngebully Anak saya Ternyata ketemu Dia besar Anak saya Kuliah Ketemu dia Dia minta maaf That's nice Dia minta maaf Mas Gunawan tetap Awet muda ya Luar biasa Dia bukan korban bully Dia yang ngebully Makanya Kalau misalkan Yang dibully Mungkin agak gimana Gitu Biasanya korban bully Ada pemainnya juga Ada teman-teman Ada teman-teman Satu lagi Mas Bimak Ada bangku lagi enggak Kita hadirkan Paling kuat Kalangan lagi Tanyakan Lima menit Nambahin tadi Soal bullying Boleh Di film ini Soalnya Jadi tadi kan ngomong Soal jawaban di film ini Sebenarnya enggak ada jawaban Tapi sebenarnya Di film ini Ini secara menyeluruh Agak kelihatan sih Gimana Yang dibully Terus ada dampak dari bully-nya Sama pembulinya sendiri Kita berusaha Kita berusaha Diceritain Untuk ngasih lihat Kalau ini sistemik Ini situasi Yang kita enggak bisa nyalain Pembulinya Enggak Ada 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 peer pressure besar Entah dari mana Entah sosial Entah orang tua Entah lingkungan Yang akhirnya mereka Enggak bisa speak up Dan akhirnya Itu bentuknya Jadi kekerasan Dan itu Itu yang Kita enggak mau Kita tolak Makanya Di teman tidur.com nih Di web kita ini Teman tidur.com ini Itu kita link Dengan Ada nomornya itu Berarti benar ya Mas Raya Itu memang hotline Buat speak up Karena Paling susah itu Untuk speak up Film ini sebenarnya Mengenai speak up Dan karena kita tahu Ini bukan kesalahan satu orang Ini sistemik Dan kita bukan hanya butuh Untuk menghukum Yang membuli Tapi yang lebih penting lagi Adalah bikin support system Supaya Bullying ini Enggak jadi Enggak jadi budaya Jangan Tapi kadang-kadang mas Ini pengalaman aku Waktu aku SMA Ya maaf aku potong ya Jadi waktu pas aku SMA itu Aku kelas 1 kan dibully Sama kelas 3 Disaat kita kelas 3 Itu temen aku yang pernah dibully Dia kayak dendam gitu Sama jadi mau bully lagi Terus aja kayak gitu Siklus yang Gak berhenti ya Itu berarti benar Misalnya nanti Dihubungi nomor itu Ada yang menerima Itu memang Itu hotline-nya Itu hotline-nya Kemen apa sih Lupa Maaf ya Ada pdm hotline Kita link hotline Oke Jadi Sobat Vika Kalau nanti Lihat di Instagram-nya Teman tidur di movie Ada nomor telepon Yang bisa dihubungi Dan itu bukan bagian dari Promo film ya mas ya Tapi memang benar-benar Melayani Memberikan pelayanan ya Betul-betul Kita ngerasa kita perlu Perlu give back aja gitu Soalnya kalau gak cerita Kadang-kadang memang bunek ya itu ya Orang yang Kayak gitu ya Numpuk Dan kita sambil cerita Susah Bagusnya ada hotline aja Ini belum ditemukan Angkat lu offon Susah Susah gitu Kan ini gak kayak Gak kayak Diputusin pacar Terus udah gitu Di dalam kamar Masa sama musik galal Gitu kan Enggak Ini emang sesuatu yang Gue ada yang salah sama gue Karena kan Korban bully itu Kita gak Ada kriterianya Gak ada Kayak Dia kayaknya Karena rock Sudah gitu Anaknya masuk Gak tau kenapa Siapa aja gitu Gue yakin di kantornya Pasti ada nih target Yang kita gak sengaja Kita bully Anak aku aja Aska waktu umur Dia 10-11 tahunan Cuma perkara Karena dia tuh kan Bahasa Indonesia Dia kurang fasih ya Itu dibully Dibully sama Ya balik lagi netizen Dia bilang katanya Ah belagu banget So bahasa inggris So gini So gini Padahal Dia gak tau Anak aku tuh kan Disleksia Anak aku tuh disleksia Yang akhirnya kita jelaskan Bahwa disaat dia mau ke Selas 1 SD Ini anak susah banget Untuk menangkap Untuk baca Untuk huruf apa Sedangkan dia tidak bisa Membedakan mana huruf B Dan D Dia tidak bisa membedakan W atau M Kayak gitu Nah lebih mudah Untuk diajarkan itu Lewat bahasa inggris Kebetulan papanya juga Disleksia Akhirnya papanya tuh Ngajarin ke anak aku Kayak gitu Nah itu komunikasi Lebih mudah dalam bahasa inggris Yang akhirnya sampai Berlanjut Kayak gitu Nah kan Kayak gitu-gitu Orang tidak tau kan Kenapa mengapanya Tapi dibullynya Dikatain ini Dikatain gitu Ah so ini loh So itu So ini so itu Kayak gitu Mentang-mentang lo begini Untungnya anak aku tuh Menghadatinya tuh Dia Mentai gitu loh Dan kayak haters Kayak gitu Dia Udah lah gitu Cuma kan Kita gak tau Nanti kedepannya Seperti apa Psikologinya anak aku tuh Kayak bagaimana Tapi mudah-mudahan Enggak lah Oke Siap Ada Ini barangkali pesan Untuk calon penonton Film teman tidur Dari mas Ray Tayangnya Tanggal berapa pak 26 ya 30 Alah Salah Pas Hari film nasional Yes Nah Itu istimewa ya mas Itu istimewa buat buat Timingnya pas Pas Dan Dan Storytel yang sama juga Membuka mata sih Ternyata Sudah berapa Terus tahun sekarang Mau 100 sih kalau gak salah ya Itu film Indonesia masih dibully sendiri Iya loh dibully Bayangin Ternyata Industrinya begitu ya Begitu bener Mau tayang aja susah misalnya Tayang aja susah Susah Terus dua Udah tayang Dikas tau orang nonton Dikas tau orang yang belum nonton Dikas tau orang yang udah nonton Jangan nonton Gak nonton Oke Ya kan Itu kan bener Dikas tau orang nonton Maksud gue Ya lo gak kenal Ya kan Kenapa gak Kalau penontonnya dikit Habis itu Ngilang di layar bioskop ya Nah itu yang lebih kejam lagi Sampai sekarang masih sama Soalnya I mean Sorry 100 years Tapi kok Jadi sel bule Tapi Tapi Maksudnya gitu loh Sayang gitu Jadi pengennya sih Ini gak cuma buat teman tidur aja Kalau dari saya Sebagai seorang filmmaker Yang bisa dibilang Indy Maksudnya Bukan Bukan studio Bukan apa Maksudnya berharap Kalau ada film yang Bukan studio Justru ditonton Ya Ya kenapa gak sih 35 ribu Ya kan Terus udah gitu Apa namanya Banyak juga film yang kayak kita nih Diskon juga Di habis Ada paket-paketnya Gitu Why don't Help them Gitu Ayolah gitu Kita sama-sama bangun film nasional Jangan cuma bilang Ah kalah mau Hollywood Ya iya bos Disana budgetnya berapa kali kita Mereka syuting satu film aja Setahun Dua tahun Ya kan Jadinya Berharap Halah harapan gue Orang mau nonton Ini gitu Dan Lebih 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 ini kok Lebih deket sama kita Film Indonesia Mau gimana aja Pasti lebih deket Oke Mbak Kalina Ada pesan Untuk calon penonton Film Teman tidur the movie Ya Yang pasti nonton ya Filmnya Sini pertama kali loh Kalau mau ngeliat Kalina Main film Di teman tidur Habis ini Ketagihan lagi ya mbak ya Habis Teman tidur the movie Ketagihan Ketagihan main film lagi Mbak Kalina Ketagihan main film lagi Amin Amin Ya tolong ya bapak ya Tau kan nama-nama Siap 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 Mas Gudawan Ya film ini Bukan hanya sekedar tontonan Tapi ada tuntunan Maksud saya Dari cerita Simatografi Dan sebagian banyak hal ya Yang kita ambil dari sini Tentang bully ini Efeknya bagaimana Dan bagaimana Terhadap yang korban Maupun yang Melakukan Jadi Penasaran kan Yuk nonton aja Teman tidur Intinya Setelah nonton film ini Pasti ada pesan Kesannya Ada yang dibicarakan Seperti itu Mudah-mudahan aja Yang suka ngebully Sadar ya Baik terima kasih Mas Ray Nayuan Mbak Kalina Oktarani Mas Gunawan Sudah mampir ke warga kota-kota Maaf itu Mbak Gies ya Mbak Gies ya Nanti sama Tribun Corner ya Nanti Mudah-mudahan filmnya sukses Di Bioscom Mas Ray Terima kasih Kalau tahun 1950 Ada film pertama Darah dan Doa Garapan Sutradara Usmar Ismail Di 30 Maret 2023 Ada Teman tidur The Movie Yang tayang di Bioskop Bersama dengan Hari Film Nasional Sehat selalu Mas Ray Mbak Kalina Mas Gunawan Mudah-mudahan filmnya Bisa bertarung Di Bioskop Indonesia Terima kasih Sobat TK Sudah nonton tayangan ini Sehat selalu Dan tetap semangat Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Terima kasih.